kamu juga ngendalikan saya tapi tolong hentikan saya-saya disini gak bermaksud apa-apa kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat kelas semuanya Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan teman-teman ini saya kembali melakukan solo camping teman-teman mungkin teman-teman juga udah nungguin ya kalau saya solo camping ya dan saya juga masih nungguin lo kabar dari kalian bagaimana pengalaman kalian waktu camping soalnya kalian juga bisa berbagi cerita boleh di komentar boleh DM, boleh lewat email kalian bebas untuk bercerita bagaimana pengalaman kalian pada saat camping entah itu kalian solo camping ataupun kalian itu ramai-ramai karena saya yakin kalau kalian melakukan solo camping ataupun camping ramai-ramai pasti ada pengalaman-pengalaman yang baru yang belum pernah kalian ini ya rasakan pada camping-camping sebelumnya kan soalnya saya sendiri juga udah beberapa kali camping dan di setiap camping pasti ada ceritanya sendiri-sendiri ada pengalaman yang baru yang saya dapatkan pada saat camping teman-teman dan kali ini saya itu campingnya bukan di lokasi untuk tempat camping-camping buat orang-orang ya teman-teman tapi ini saya itu di sebuah bisa dibilang ini julukannya itu desa penari ya teman-teman cuma ini itu saya udah lumayan jauh dari pemungkiman warga ini saya kayak di tempat yang tempat ini itu sudah kayak menjadi tempat yang keramat buat warga-warga disana makanya lokasi ini tuh sering banget disebut sama julukan desa penari saya sih kurang paham ya teman-teman ini ini dulunya itu tempatnya seperti apa saya kurang paham tapi yang informasi yang saya dapatkan itu di tempat ini dulu yaudah lama-lama banget ini tempatnya itu banyak sekali penari-penari yang menari di tempat ini tapi ada satu penari yang penari itu kayak istimewa gitu loh teman-teman kayak satu sosok satu penari ini tuh wanita ya teman-teman katanya ini selalu ditunggu-tunggu oleh warga-warga yang berada disini ini dulu teman-teman soalnya kalau sekarang katanya udah gak ada yang menari gitu gak tau ya soalnya warga juga bilang dulu pernah ada kejadian sesuatu makanya udah jarang warga disini itu menari teman-teman ini nanti saya datang kesini ini sebenarnya ingin membuktikan juga karena di lokasi ini tuh katanya kalau warga datang kesini ya teman-teman ini pasti mereka selalu dengar kayak suara gamelan teman-teman dan suara gamelan itu kayak ada yang menari juga iringan gamelan itu kayak iringan buat orang yang menari teman-teman dan katanya suaranya itu jelas banget jadi saya ini makin penasaran ya apalagi dengan julukan desa penari saya sebelumnya belum pernah nih yang namanya pergi ke tempat dengan julukan yang seperti ini makanya saya nekat datang kesini saya sendirian saya siapin semuanya karena saya ingin tahu benar enggak kalau kita kesini itu pasti kita dengar suara gamelan teman-teman ada pergerakan teman-teman tadi dari sebelah sana semoga aja gak ada apa-apa ya teman-teman apalagi ini kalau misal ada suara gamelan ya nanti kita langsung cek aja keluar kita cari itu asalnya dari mana dan ini saya juga dibilangin ya sama orang yang udah sepuh di desa ini katanya ada satu lokasi yang tempat itu kayak dulu itu dijadikan kayak tempat apa ya kayak panggung gitu tapi ini tempatnya khusus untuk orang yang menari disitu dan nanti orang-orang akan berdatangan kesitu tapi sekarang tempat itu kayak udah udah kayak ditutup gitu loh teman-teman soalnya gak sudah gak ada lagi orang yang berani datang kesitu makanya lokasi itu sekarang kayak udah udah jangan kesana daripada nanti terjadi apa-apa sama kamu kayak gitu makanya yaudah saya disini aja tapi lokasinya udah deket lokasi yang yang gak boleh dijamak sama orang udah deket sebenarnya dari tenda saya ini teman-teman makanya kalau nanti terdengar suara sesuatu mungkin dari arah sana ataupun dari arah mana aja semoga aja kita bisa dengar bareng-bareng ya teman-teman dan ini seperti biasa saya juga udah ready kamera di depan satu ya teman-teman ya seperti biasa ini supaya kita tahu ada sesuatu enggak sih yang deket di tenda saya kalau misal ada kan kita bisa tahu apa itu soalnya kalau saya di dalam terus ada yang deket dari luar itu kadang kalau saya keluar itu udah udah pergi udah telat jadi ini saya harus selalu stand by kamera juga di sana biar kita bisa cek dan kita tahu apa yang ada di luar teman-teman dan ini sih kalau menurut saya lokasi ini lumayan menantang karena tadi aja waktu saya kesini itu saya cuma melihat tapi hanya sekilas ya teman-teman ini tuh susuknya itu aneh loh tapi saya baru pertama kali lihat dan harumnya itu wangi banget teman-teman dia itu wanita cantik banget yang jelas saya hanya melihat sekilas dan dia langsung pergi gitu aja dengan meninggalkan aromanya yang sangat wangi teman-teman oke stefano hasil enggak denger kan teman-teman ini kok kayak ada suara gamelan ya makin jelas nih teman-teman saya diam dulu ya kalian coba dengerin baik-baik hanya saya aja atau mungkin teman-teman ikut denger kalau kalian ikut denger kalian bilang aja ya nih tuh kan bener kan suara gamelan dan ini suaranya lumayan merdu merdu banget ini sih memang buat iringan orang yang menari ini kita cek aja ke depan soalnya saya juga makin penasaran nih selagi suaranya itu masih ada teman-teman ayo astum bajim sepertinya mana lagi nih suaranya masih jelas banget di luar disesuatu gak ya di luar aman tapi suaranya kenceng disini juga di belakang juga tidak ada apa-apa tapi kenapa suara gombangannya kedengeran terus dan ini teman-teman ini tempat yang sering buat itu di sebelah di sebelah sana tuh aduh aduh ini ini kenapa ini badan saya jangan lupa teman-teman aduh aduh kok saya jadi tarik-tari kayak gini aduh ayo Allah ini siapa tolong hentikan tolong hentikan hentikan saya gak bermaksud apa-apa disini astagfirullahaladzim hentikan tolong hentikan saya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim aduh teman-teman saya gak bisa ngendalikan badan saya Allah ini kenapa terus-terusan hari kayak gini tolong hentikan yuk astagfirullahaladzim kamu siapa kamu juga ngendalikan saya tapi tolong hentikan saya-saya disini gak bermaksud apa-apa aduh ayo Allah kamu siapa ah 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 astagfirullahaladzim aduh benar saya sakit semua teman-teman akhirnya ah 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 aduh siapa tadi kamu disebutnya siapa dah bu oh jadi dauh itu panggilan untuk seorang penari berarti kamu kamu dulu penari yang disini iya oh yang pastinya disana kalau menari iya astagfirullahaladzim oke terus ini kenapa ya kok tempat ini jadi kalau malam sering banget terdengar suara gamelan dan kenapa kamu itu menari terus oke teman-teman jadi suara gamelan ini memang kayak di tempat itu itu masih masih banyak sekali orang yang melakukan sebuah tarian dan orang yang memainkan alat musik gamelan tersebut jadi kita bisa mendengarnya tapi kalau misal kita memiliki kelebihan kita bisa tahu bahwa disana itu masih kayak sosoknya itu masih lengkap disana teman-teman oke ada ada sebuah pelain di mana tempat para para daguh mandi gitu tapi sekarang saya mohon kami juga minta maaf atas kesalahan orang yang melakukan itu mungkin juga mereka itu enggak tahu mungkin mereka orang asing dan sekarang saya akan doakan kamu serta teman-teman kamu supaya tempat ini itu menjadi aman lagi dan untuk tempat yang katanya itu kayak panggung buat nari nanti saya dan orang yang dituakan di desa sini pagi akan datang kesini untuk membersihkannya ya supaya enggak ada lagi yang namanya suara-suara gamelan atau bahkan kamu masih disini supaya kalian semua itu lebih tenang disana ya oke kamu berhenti menari ya teman-teman kita bantuin dia doa kita kirim alfateha dan alfateha juga buat sosok-sosok yang berada disana teman-teman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah teman-teman oke teman-teman ini tuh lokasinya itu disebelah sana nih ini saya zoom aja ya soalnya meskipun saya kesana juga lokasinya enggak menjangkau banget teman-teman itu disekitar situan alhamdulillah nih aman suara gamelannya juga dan enggak ada orang yang sosok penari itu juga belajar teman-teman terima kasih teman-teman saya masuk lagi ke tenda ya alhamdulillah teman-teman dan saya masih lumayan sakit soalnya tadi itu bener-bener saya dikendaliin sama sesek yang tadi untuk menari-nari tadi teman-teman lihat sendiri kan tapi kayaknya nanti saya bawa tidur juga enakan lagi badannya fit lagi semoga aja ya teman-teman ya dan ternyata suara gamelan itu masih terdengar itu karena ini teman-teman mereka itu masih berada di tempat itu semuanya sosok-sosoknya itu masih berada di tempat itu dan ada satu peristiwa yang ini menurut mereka itu kesalahan yang sangat fatal teman-teman karena disana itu ada sebuah tempat ini tempatnya kayak khusus ya teman-teman untuk pemandian para dauh katanya dauh itu sebutan untuk seorang penari itu disana ada dan waktu itu disana itu ada sepasang kekasih dia itu mandi disana dan melakukan hubungan hubungan ini teman-teman di tempat pemandian itu jadi ketika ada orang yang kesini itu pasti suara gambelannya langsung terdengar karena itu dan kejadian itu katanya sih memang ada dampaknya untuk sepasang kekasih itu ya cuma saya gak mau menceritakan itulah karena itu adalah mungkin privasi orang tersebut yang penting tempat ini selalu udah aman dan ini jadiin pelajaran juga buat kita kalau misalkan kita datang ke tempat yang seperti ini jangan pernah coba-coba untuk melakukan hal yang gak wajar ya teman-teman ya soalnya dimanapun tempat kalian berada jika itu tempat asing dan kita gak tahu maupun kita tahu kita harus saling ini aja menghargai terutama kita harus berada dulu kalau masuk ke lokasi-lokasi yang seperti ini ya teman-teman ya dan pesan buat teman-teman juga kalau misalkan kalian sedang camping terus badan kalian tiba-tiba kayak ada yang ngandaliin kalian berdua aja supaya kalian terhindar dan gak terjadi apa-apa sama diri kalian ya oke ini saya pamit dulu teman-teman saya lanjut istirahat dulu karena pagi nanti saya harus baresin ini semua dan saya panggil orang yang dituakan di desa itu untuk datang ke tempat sana bareng dia karena kalau sendiri itu saya gak mungkin gak diperbolehkan jadi saya harus mengajak orang tersebut teman-teman saya pamit dulu apabila ada kesalahan menjemahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terjawab sudah semuanya saya bubur dulu teman-teman good night teman-teman